Halo semua, jumpa lagi dengan saya Hari ini saya akan mengajak Anda semua untuk membahas mengenai budidaya tanaman sayur yaitu untuk memanfaatkan pekarangan belakang rumah atau pekarangan di sekitar rumah yang kurang dimaksimalkan nah, seperti kita tahu kebutuhan sayuran merupakan kebutuhan pokok yang selalu dibutuhkan oleh setiap orang dan tentunya kebutuhan ini bukan hanya untuk kebutuhan sekedar konsumsi saja melainkan untuk juga bisa memelihara kesehatan bagi kita dan seluruh keluarga kita nah, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya budidaya tanaman sayur itu bisa dikatakan memiliki peluang yang cukup bagus apabila dikerjakan dengan cara yang benar kemudian ditekuni dan bisa memberikan tambahan penghasilan atau pendapatan baik itu untuk kebutuhan sehari-hari pendapatan sehari-hari maupun untuk kebutuhan bulanan jadi bagi kita yang memiliki lingkungan yang terutama belum dimanfaatkan secara maksimal kita bisa menggunakannya sebagai lahan untuk budidaya tanaman sayur seperti yang sudah bisa kita lihat di sini nah, ini adalah salah satu contoh yang bisa kita terapkan dengan memanfaatkan pekarangan sekitar rumah kita ada beberapa jenis tanaman yang cukup bagus untuk dikembangkan yang pertama misalnya kita bisa menanam sayuran seperti jenis kangkung kemudian bisa juga sawi bayam dan tentunya beberapa jenis sayur-mayur yang biasa dibutuhkan oleh setiap keluarga nah, seperti ini contohnya saya mengajak anda semua untuk melihat salah satu pemanfaatan lahan pekarangan sebagai lahan untuk budidaya sayur-mayur yang tentunya potensinya cukup bagus bisa dilihat ini salah satu contohnya di sini saya punya sebuah tanaman bedengan yang kita gunakan sebagai tempat untuk budidaya kangkung nah, ini kita punya dua bedengan sampai empat bedengan kurang lebih empat bedengan kecil yang secara khusus kita gunakan untuk budidaya kangkung nah, kangkung ini bisa dijadikan salah satu pilihan yang kita kembangkan untuk kebutuhan kita sehari-hari ataupun untuk bisa dipasarkan di lingkungan sekitar kita ini kebetulan baru beberapa hari sekitar satu minggu setelah tanam kurang lebih kita sengaja buat supaya agak banyak agak lebat supaya cepat dipanen karena kebutuhan kita juga cukup banyak untuk di lingkungan saja kemudian selain kangkung ada juga kita bisa budidaya budidaya tanaman sawi tanaman sawi juga bisa dimanfaatkan dan untuk tanaman sawi sendiri masa panennya cukup singkat jadi sangat cocok untuk menambah penghasilan dalam waktu yang cepat jadi jika kita menghendaki penambahan penghasilan harian atau bulanan kita bisa memanfaatkan salah satunya dengan menanam tanaman sawi di pekarangan rumah ini adalah salah satu contohnya ini adalah semayan sawi yang kita semai di atas bedengan dengan menggunakan kombinasi pupuk kandang kohe dan tentunya kompos yang kita hasilkan sendiri selain itu masih banyak lagi tanaman yang bisa kita tanam meskipun kadang harganya tidak seberapa namun jika kita kumpulkan seluruhnya dari berbagai macam jenis tanaman yang ditanam nanti kita bisa mendapatkan hasil yang cukup lumayan ini jarang sekali orang yang berpikiran sampai ke sini jadi kesempatan ini sering dilewatkan kita punya lokasi yang tidak dimaksimalkan padahal itu semua bisa dimanfaatkan untuk menambah penghasilan kita apalagi di situasi yang sekarang ini cukup sulit nah seperti ini ya ini adalah salah satu contoh pemanfaatan pekarangan rumah yang bisa kita maksimalkan untuk mendapatkan tambahan penghasilan yang lebih nah kira-kira itu saja untuk video saya kali ini saya sangat berharap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi inspirasi bisa menjadi motivasi buat kita untuk lebih kreatif lagi memanfaatkan sesuatu dengan lebih maksimal kemudian tidak usah takut untuk mencoba mudah-mudahan peluang seperti ini bisa kita tangkap dan kita maksimal kita maksimalkan sehingga kita bisa turut berperan serta memberikan peran yang baik untuk lingkungan dan tentunya keluarga kita masing-masing itu saja sampai disini jangan lupa untuk tetap bersama saya di channel saya lain waktu kita akan sambung lagi dengan hal yang lebih detail dari berbagai budidaya yang dilakukan disini terima kasih sampai bertemu pada video berikutnya terima kasih